Perkenalkanlah pada makanan sehat, sayuran, buah-buahan, jangan junk food melulu misalnya. Dialog para orang tua dengan guru mengenai perkembangan putra-putrinya. Yang penting kita harus memahami hak anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Definisi anak apa? Semua orang yang belum berusia 18 tahun, jadi 18 tahun ke bawah adalah anak yang dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak. Dan hak dasar mereka terpertama adalah hak untuk terus hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, artinya termasuk beristirahat, berkreasi, bermain, mengembangkan bakat, dan hak belajar dalam suasana gembira. Hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan termasuk tadi di Jewer, di Bentak, di Cubit dan sebagainya. Hak partisipasi adalah hak didengar suaranya. Jadi tidak bisa mencari, pokoknya mama bilang tidur siang, titik, sudah titik, tidak ada koma, berarti melanggar hak partisipasi anak. Atau pokoknya nanti kalau pesan harus jadi dokter, harus jadi insinyur, harus jadi ini, itu juga tanpa sadar pelanggaran partisipasi mereka. Belajar apa karun dengan cara kekerasan? Tidak justru dengan cara-cara menyenangkan dan kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif. Saya mohon bertanya kepada Ibu dan Pak Sekian, siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya para guru yang merasa diri kreatif, mohon pede, angkat tangan. Semua orang pada dasarnya kreatif, ini harus jadi pegang kita. Kalau kita pede, murid-murid juga akan ikut pede. Mohon dengan sehormat semua berani angkat tangan, siapa yang merasa diri kreatif, siapa yang senang punya ide-ide baru, siapa yang bisa membuat puisi, siapa yang bisa mencipta lagu. Semua bisa, puisi bisa, lagu. Sekarang yang paling mudah saya buktikan, kita dalam waktu singkat bisa mencipta lagu. Percaya? Kita buktikan ya, ini ada nada nih. Mi, fa, sol. Betapa banyak lagu, baik lagu anak, lagu umum, dengan nada awal mi, fa, sol. Mohon ditebak apa judulnya ini. Mi, fa, sol, du, sol, mi, sol. Apa? Balonku ada lima. Tebak judulnya saja. Mi, fa, sol, fa, mi, re, du, re, mi. Burung kutilan. Tebak judulnya ya. Mi, fa, sol, mi, re, du, re, mi, re. Ruri adalah apa? Sekarang, berpacu dalam melodi. Mi, fa, sol, mi, re, du, sol. Indonesia Raya. Mi, fa, sol, 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 fa, mi, la, si, du. Him, la, si, du, re, mi, fa, sol, la, si, du, du, du. Kalau tidak kita bikin syairnya, kita terjang dengan nada jadi lagu. Ini saja. Saya pancing nada baris pertama dan kedua dengan nada sembarang. Mohon ibu-ibu dan persiakan lanjutkan baris ketiga dan keempat. Siap? Lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Ayo bangun pagi supaya badan sehat. Lanjutkan. Bisa bangun pagi dan kuat badan sehat. Luar biasa. Tepuk tangan jadi lagu kan? Pakai nada yang lain. Ayo bangun pagi supaya badan sehat. Lanjutkan. Bisa bangun pagi dan kuat badan sehat. Tepuk tangan atau gurur-gurur yang kreatif. Kadang-kadang kita juga perlu membuat lagu untuk memotivasi anak untuk suatu tingkah lalu yang baik. Misalnya ditemukan oleh para ahli. Tidur siang buat anak-anak usia prasekolah itu penting untuk persiapan anak pada sore hari bermain dan malam hari. Kalau mungkin harus belajar atau kegiatan yang lain. Tapi menganjar pada anak usia prasekolah tidak usah dengan kata-kata yang muluk-muluk. Misalnya, nak kalau tidur siang terjadi interaksi saraf-saraf di kepala kita. Konspirasi ekonomi kudeta hati. Bingung semua. Bikin lagunya. Dua baris saya pancing ya. Tidur siang, yuk tidur siang. Badan sehat dan hati senang. Lanjutkan. Jangan lupa mandi. Luar biasa. Pokoknya pede. Walaupun ada suara satu sampai suara dua belas. Ada yang jangan lupa mandi. Ada yang juga jangan lupa mandi. Mandi sekarang. Ayo kita mandi. Dengan sabun wangi. Lanjutkan. Luar biasa. Tumpuk tangan. Pede kalau kita kreatif. Marilah kita sering mencipta lagu anak-anak. Karena sekarang kurang lagu untuk anak. Anak TK nyanyinya sekarang. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Bila kita selalu belajar. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Bagi suatu seminar yang begitu kreatif langsung. Menjadi lagu. Mudah-mudahan menjadi penggantinya Pak Kasur. Atau Pak Ati Mahmud. Mencipta lagu-lagu yang positif. Dan kreativitas juga dengan gerakan. Supaya kadang-kadang kita. Saya masih melihat. Guru-guru Paut atau TK. Pakai sepatu haknya 20 cm tinggi. Lalu anak-anak lompat. Hap-hap. Guru lompat dong. Begitu lompat. E-e-e. Ke seleo. Jadi jatuh. Kita juga harus banyak bergerak. Bersama. Setuju? Kita menariksa. Gini aja. Supaya di tempat kita bikin cerita. Nah ada seekor anak-anak yang begitu bangga melihat burung ulang yang terbang tinggi di langit biru. Dia memuji dengan parohnya yang kecil. Ciap-ciap. Nah mohon ditirukan aja. Gerakan tangan begini. Ciap-ciap. Ciap-ciap. Dia melihat burung itu mengepak sayapnya. Tapi sayapnya anak-anak yang kecil. Kepak sayapnya begini aja. Ciap-ciap. Kepak sayap. Dan gembira tepuk tangan. Ciap-ciap-ciap. Kepak sayap. Tepuk tangan. Dengan segala hormat mohon berkenan. Berdiri semua. Kita akan menari bersama-sama. Mohon maaf promo. Kita akan menari bersama-sama dengan semua guru-guru yang kreatif dan energi. Ciap-ciap-ciap. Agak keras dikit. Kurang keras. Terbang tinggi sekarang. Kurang keras. Agak lebih besar dikit. Berputar sekarang. Ya, tumpuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.